Halo teman ngulik ketemu lagi di ruang ngulik tempat kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja salam tumbuh lestari Teman ngulik yang lagi menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa ya Juga buat teman ngulik yang udah subscribe terima kasih banyak supportnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment and share Teman ngulik hari ini saya datang lagi ke daerah Tajur Halang tepatnya dimana nanti lihat di lain videonya Hari ini saya juga diundang oleh salah satu penonton setianya ruang ngulik untuk review tempat jualannya beliau Nah tempatnya dimana terus sama siapa ikutin video ini sampai selesai ya yuk Halo teman ngulik ketemu lagi di ruang ngulik dengan saya Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja Look do you tonight They do you complain I'm an Wait B Wait On Mari K K Terima kasih. 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 Oh ini di depan masih ada. Ini kalatea. Zebrina. Zebrina. Zebrina ini berapa per polybagnya? 15 ribu. 10 ribu juga. Nah ini di belakang kita nih ada kalatea silver black. Silver black. Nah silver black ini berapa per polybagnya? 10 ribu. 10 ribu aja. 10 ribu aja. 10 ribu. 10 ribu aja ya guys. Terima kasih. Mau lihat gak? 10 ribu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sepat juga banyak. Iya sepat. Ini yang apa nih Mi? Tri color. Oh ini yang tri color. Ini tri color disini per polybag ini di harga berapa? 10 ribuan. 10 ribuan. Banyak juga nih kalatea nya disini. Terus kita ke belakang lagi deh. Muter kayaknya. Di belakang. Ini lumayan menarik perhatian warnanya. Nah. Ini kalatea apa Mi? Bulu ayam. Yang aslinya. Oh ini bulu ayam yang aslinya. Emang tadi yang palsu? Iya maksudnya lokalnya. Ini import? Iya. Oh ini yang apa kalatea bulu ayam yang importnya. Ini berapa? Dia 20 ribu. Oh beda 5 ribu aja guys. Sama yang lokalan. 15 ribu. Yang lokal 7 ribu. Oh yang lokal 7 ribu. Ini 20 ribu. Ini 20 ribu. Eh. 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 Salah sebut? Enggak. Maksudnya 20 ribu. Nah. Kita puter daerah sini nih. Kita lihat lagi ada apa disini. Ini yang udah ada yang berbunga ini yang silver plate bukan sih bukan ya? Bukan. Ini kalatea bintang. Oh kalatea bintang. 5 ribuan. 5 ribuan. 5 ribuan. Oh ini udah berbunga pula. Cuman ini agak ngegulung-gulung. Karena kalatea itu tidak bisa kena panas ya temen-temen ya. Iya. Jadi begitu dia gak kena panas dia ngegulung. Nanti kalau dingin dia mekar lagi seperti semula. Oke. Terus kita keliling lagi kemana. Oh. Ini kayaknya aku jarang lihat. Eh ini. Ini jenis apa ini? Harganya 5 ribu. Harganya 5 ribu. Buat temen ngulik yang tahu namanya komen di bawah ya. Karena si Mi nya lupa katanya. Ya lupa. Mi itu yang di belakang itu pohon apa ya Mi? Ini. Kalatea. Kenapa? Apa namanya? Kalatea. Ini kalatea juga? Iya. Kalatea. Apa ya? Apa ya? Ini. Kalatea lupa namanya. Ini namanya kalatea lupa namanya tapi tidak lupa harganya. Enggak lupa harganya. Oh harganya berapa? 8 ribu. Harganya 8 ribu ya. Oke. Coba yuk kita keliling. Oh di sana di pojok juga ada begonia. Beberapa begonia. Coba kita lihat begonia nya di sini ada berapa jenis. Terus harganya berapa. Ada dua jenis. Ada dua jenis. Ini begonia sama ijo. Begonia coklat sama ijo. Emang namanya begitu? Hahaha. Pokoknya kalau si Mi banyakan. Ingat harga lupa nama. Iya. Itu yang penting sih. Ini per polybag nya berapa Mi? 5 ribu. Hah? 5 ribu. 5 ribu aja? Iya. Oh oke. Ini 5 ribu aja teman-teman. Jadi yang butuh begonia murah meriah bisa mampir ke sini ya. Jangan lupa ketemu sama si Umi. Nah sekarang kita ke depan nih Umi. Iya. Silahkan. Kemana kita? Kita lihat. Nah. Kemana kita? Ini kita tadi udah sebut belum ya yang ini? Oh ini apa namanya Mi? Santosa. Ini Santosa? Iya. Santosa ini berapa? 12 ribu. 12 ribu setinggi ini? Iya. Tapi ini stang nya masih panjang ya? Iya. Stang panjang. Oh oke. Terus kemana lagi kita? Ini lewat mana nih ya? Lewat man. Lewat sini nih. Iya lewat sini aja. Ini yang punya tempat bingung kayaknya. Ini teman-teman mungkin banyak temuin. Jadi harganya nanti bisa langsung kesini aja tanya sama si Umi. Nah ini ada beberapa jenis. Ini ada beberapa jenis. Ada lidah. Sentif. Mertua. Sensifera ya? Sensifera. Sensifera. Ini berapa per polybag ya Mi? 7 ribu. Oh 7 ribu aja. 7 ribu. Terus disini ada? Ekor tupai. Ada ekor tupai. Nah ekor tupai nya ini berapa per polybag nya? 15 ribu. 15 ribu aja. Nah ini ada ada puring juga. Puringnya disini dimulai harga berapa Mi? 5 ribu. Ya puring dimulai dari harga 5 ribu ya teman-teman. Terus sama aja dengan puring yang di kanan? Sama. Oh mau. Pilihannya ada nih mau yang jenis apa. Di depan juga masih banyak tuh puring-puringnya. Kita lihat. Kalau yang ini apa nama? Grasena. Grasena. Grasena Golden. Grasena Golden. Ini berapa per? 5 ribu. 5 ribu aja. Kalau yang ini nih sebelah sini nih. Ini apa namanya? Tapak darah. Oh. Sambang darah. Tampang darah. Sambang darah. Sambang darah. Sambang darah. Ini sambang darahnya. Ini pohon obat atau? Biasanya apa? Bidakara. 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 Ini apa? Sanaman proyek apa? Sanaman proyek. Ini berapaan biasanya? 5 ribuan. 5 ribuan. 5 ribuan juga. Oke. Kita lihat. Oh di sini ada. Ini kadaka bukan sih? Ya kadaka. Ini kadaka yang jenisnya? Lasakna. Oh ini yang lasanya. Ini berapa di sini? 50. 50 ribu aja. Ya. Ini kadaka yang lasanya. Cuma dia belum tersusun banget. Ya. Ini 50 ribuan. Nah. Kita juga lihat ada beberapa tanaman di sini. Keliling dulu ke depan kita coba lihat. Oh ini jenis apa? Ini kalatea juga bukan? Kalatea juga bukan? Kalatea kencur. Bunga kencur. Oh. Mirip sama pohon kencur ya? Ya. Mirip. Ini kalatea kencur dilepas berapa? 10 ribuan. 10 ribuan aja. Terus kalau yang ini nih. Ini mirip sama kangkung ya teman-teman. Sekilas nih. Takutnya teman-teman. Nanti kalau kurang lauk di rumah takutnya ditumis. Ini namanya apa? Wetlandry. Wetlandry. Landry. Ini berapa ini wetlandry ini? 5 ribuan. 5 ribuan aja. Oke. Sekarang kita lihat yang di atas sini nih. Mana cacing? Nah. Ini nih. Dimulai dari ini nih Mi. Iya. Sini Mi. Ini jauh-jauh. Ini mau di syuting malu-malu. Ini namanya apa? Dia kalatea tisu. Ini kalatea tisu tapi nggak kayak tisu ya? Iya. Dia susunya. Kalau teman-teman lihat di jenis kladi ada namanya kladi tisu warnanya putih banget. Kalau ini dia masih dominan hijaunya masih masih kelihatan. Dan nggak terlalu putih juga ya. Ini berapa Mi? Iya ini 10 ribuan. Ini 10 ribuan. Kalau ini nih. Ini apa namanya nih? Krokot Charlie. Apa? Krokot Charlie. Oh krokot. Krokot Charlie. Ini ada bunganya atau memang dia hijau gini aja? Daun aja nih. Oh daun aja. Biasanya ditanam di? Di dinding kah? Apakah? Nggak. Di pot aja. Oh di pot aja. Ini berapa? Dia 10 ribuan. 10 ribuan. Nah kalau yang ini nih. Kita lihat nih. Ini teman ngulik. Ini apa namanya? Patah tulang. Ini dia kecelakaan dimana? Iya. Ini kecelakaan dimana coba sampai patah tulang teman ya? Ini namanya patah tulang teman-teman. Ini harganya berapa? 15 ribuan. Ini 15 ribu aja ya si patah tulang ini. Ini nggak tahu nih yang nyelakain dia siapa. Ini nih. Ini. Apa ini? Pilo lemon. Pilo lemon. Pilo lemon. Pilo lemon ini dilepas berapa? 250 ribu. 250 ribu. Terus kita punya ini juga. Ini apa namanya Mi? Singonium balon. Oh singonium balon. Hafal ternyata kalau yang gini-gini ya. Singonium balon ini dilepas berapa? 100 ribuan. 100 ribu. Ini nih. Nepis. Nego tipis. Jangan nepal ya. Nego tebal. Bye-bye si Mi ya. Negonya dikit-dikit aja. Ini juga ada beberapa begonia yang nyasar di sini. Nggak beberapa sih nih banyak begonianya. Ini ada begonia. Ini mau bilang begonia umum sama hijau juga? Ini begonia apa namanya yang udah berbunga nih? Merah. Oh kalau ini agak sama dong. Entah deh. Sampai orang begonia umum beda. Nah temen ngulik. Mau tahu tanaman apa aja yang ada di sini? Kita lanjutkan di part 2-nya. Part 1-nya sampai di sini dulu ya. Dadah bye-bye. Bye. Terima kasih sudah menonton!